Kalau mau diboykot diboykot semuanya gak boleh ada tangan infotainment Berarti kan dia masih mau Direktur program SCTV dan Indosiar Harsiri Ahmad Busiwi Selalu memantau perkembangan kasus KDRT yang dialami anak dirinya Lesti Kejora dengan sang suami Rizki Bilat Tentu ia tak langsung mengambil kebijakan terkait Lesti yang notabene adalah korban Sebagaimana juga KPI yang hari ini menegaskan tentang tagar yang memberikan masukan petisi untuk bengkot leslar Ya akhirnya KPI mengeluarkan beberapa poin Yang pertama intinya dua hari ini KPI banyak menerima masukan dan arahan dari publik soal publik figur Tetapi yang perlu digarisbawahi KPI memberi rimbawan kepada lembaga penyeran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT Yang kedua soal permintaan publik yang meminta kedua belak pihak sama-sama tidak diberi ruang Di lembaga penyeran itu harus dipertimbangkan Yang ketiga hari ini aja ada 20 ribuan komen dari dua pendapat Yaitu boykot Lesti Bilar dan Lesti selalu dihati Empat KPI Sebagai regulator penyeran akan berdiri netral Pada bahwa KPI tidak memihak kesalah satu pihak pun dalam membuat keputusan yang akan diambil Poin kelima selain boykot Lesti banyak sekali orang-orang yang memberikan dukungan ada yang menceritakan fakta-fakta Ada yang memberikan perspektif bahwa si korban harus mendapat dukungan kekuatan agar tidak terjadi hal yang sama Yang keenam KPI meminta kepada lembaga penyeran mengedukasi publik tentang KDRT dan tidak ada hubungan soal rating Ya poin keenam ini tentunya sangat menarik sekali guys ya Sehingga kesimpulannya KPI tidak ada wawenang untuk memboykot Lesti karena Lesti adalah korban Sudah jelas sampai disini kalian sudah paham tentang tagar boykot yang akhirnya dijawab oleh KPI Tentu saja hal ini juga mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh direktur program SCTV Indonesia yakni Musiwi bahwa tetap ia akan bersama Lesti kejora tentunya kalau Rizky Bilar sebagaimana ketentuan edaran yang telah disampaikan oleh KPI bahwa Bilar memang sudah di depak dari Indonesia tetapi no untuk Lesti jadi Lesti akan tetap menjadi salah satu tentunya talent yang akan dipertimbangkan karena demaknya yang luar biasa Seperti kata Gangsi Paul Jamil ini guys iyalah tapi tenang aja guys yang enggak pakai kan cuman Indosiar doang masih ada RCTI ya masih dari MNC ya enggak itu memang orang jahat aja kalau gue kalau perusahaan yang baik nggak begitu dilihat dulu perkembangannya gimana enak memang siwa masih rame sekarang masih panas ya gua harap sih diambil MNC ya tes itu nilai jualnya tinggi banget diantara kontestan-kontestan yang lainnya ya mohon maaf aku aku kayak begitu Lesti itu bener-bener ratunya ratu kontestan untuk saat ini itu bener-bener ratunya ratu kontestan untuk saat ini nggak ada KPI juga nggak ada KPI juga Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih telah menonton yuk bye bye hai 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 telah memiliki lebih dari tualan bukti dan sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikan menjadi tersangka naik menjadi tersangka kemudian rencana kita lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya yang akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka terima kasih terima kasih Sudah kita, pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa pertanyaan Bu, ada sepulga? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya, untuk pertanyaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!